Dagri siap lantik Gubernur Jatim terpilih, Kofi Faindar Parawangsa, besok di Istana Negara Jakarta. 10 tahun memimpin Jawa Timur, Pak Dekarwo meninggalkan kesan positif di mata Forkompimda dan bawahan. Nilai dakwaan jaksa kabur, sidang eksepsi Ahmad Dhani di pengadilan negeri Surabaya berlangsung ricu. Dua pengendara motor di Probolinggo tewas ditabrak kereta api di perintasan tanpa palang pintu. Maaf-maaf memirsa, pojok pisu kembali hadir menyapa Anda. Selain cuplikan berita tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya tentang Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifuan Yusuf atau Gus Ibu, pindah dari rumah dinasnya. Serta pengembang dari rumah wisata Bukit Mas, yaitu PT Bina Maju Mitra, sejati melakukan gugatan balik terhadap warga. Dan pemirsa inilah pojok pisu selengkapnya. Pemirsa Menteri Dalam Negeri memastikan akan melakukan pelantikan Gubernur Jawa Timur terpilih besok. Namun untuk waktunya, Mendagri masih menunggu dan berkoordinasi dengan Sekretariat Negara. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo saat mengadiri acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan usai mendampingi Presiden Joko Widodo di Bojong, Sari Depok, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Cahyo mengatakan jika pelantikan Gubernur Jawa Timur terpilih, Kofi Fahindar Parawansa dan Emil Dardak akan dilakukan besok di Istana Negara. Gubernur terpilih akan dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Namun Cahyo belum memastikan jam pelantikannya karena masih berkoordinasi dengan Sekretariat Negara. Seperti diketahui, masa jabatan Gubernur Jatim Soekarwo dan Saifullah Yusuf telah resmi berakhir hari ini, 12 Februari 2019. Pasangan Kofi Fahindar Dardak terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur, Brode 2019-2024, dan akan memimpin Jawa Timur 5 tahun ke depan. Iman Pujono, JTV Pemirsa Gubernur Jawa Timur terpilih Kofi Fahindar Parawansa mengaku siap dilantik pada Rabu sore besok di Istana Negara Jakarta. Pasal dilantik, Kofi Fah akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK guna mengedepankan aspek preventif atau pencegahan dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Setelah mendapatkan kepastian soal pelantikan pada Rabu sore besok, Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim terpilih. Kofi Fahindar Parawansa dan Emil Elis Tianto Dardak mengaku sudah siap dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim periode 2019-2024. Keduanya mengaku sudah memiliki agenda kerja di 100 hari pertamanya sebagai pemimpin tertinggi di Jawa Timur. Di hari pertama, usai pelantikan, Kofi Fah berencana akan mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK guna mengedepankan aspek preventif. Dari pertama usai pelantikan, Kofi Fah berencana akan mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK guna mengedepankan aspek preventif atau pencegahan dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Kofi Fah juga mengaku ingin tetap tinggal di rumah pribadinya di kawasan Jalan Jemur, Sari Surabaya meski telah disediakan fasilitas rumah dinas. Kita akan ke KPK, kita ingin bahwa aspek preventif pencegahan itu harus dikedepankan. Maka hal-hal yang menjadikan aparat ASN itu bekerja tenang, penuh dengan kepastian, itu harus diciptakan. Jadi kalau kita merencana ke KPK itu dalam kerangka mengedepankan aspek pencegahan. Seperti diketahui, pasangan Kofi Fah Indar Perawansa, Emil Elistianto Dardak, memenangkan pertarungan pemilihan Gubernur Jatim dengan memperoleh 10.465.218 suara atau 53,55 persen. Pasangan ini mengalahkan Saifullah Yusuf Putih Guntur Soekarno yang hanya memperoleh 9.076.014 suara atau 46,5 persen. Anda Andrianta, CTV Pemirsa di masa terakhir jabatannya sebagai Gubernur Jawa Timur. Rumah perbadi Pak Dekarwo di Jalan Kerta, Jaya Surabaya terpantau sepi. Pak Dekarwo dikabarkan terbang ke Jakarta hari ini untuk menghadiri pelantikan Gubernur Jawa Timur terpilih, Kofi Fah Indar Perawansa yang dijadwalkan besok. Meski begitu, beberapa satpol PP dan pihak keamanan masih tampak berjaga di halaman rumah. Beginilah kondisi terkini rumah peribadi Gubernur Jawa Timur Soekarno di Jalan Kerta, Jaya Indah Timur, Surabaya. Di masa terakhir jabatannya sebagai Gubernur Jawa Timur hari ini, rumah itu terpantau sepi. Tidak ada aktivitas khusus yang berbeda dari hari biasanya. Pak Dekarwo dikabarkan terbang ke Jakarta hari ini untuk mengikuti pelantikan serah terima jabatan ke Gubernur Jawa Timur terpilih, Kofi Fah Indar Perawansa yang akan dilakukan besok. Meski begitu, beberapa satpol PP dan pihak keamanan masih tampak berjaga di halaman rumah tersebut. Aynul Hilmiah, CTV Pemirsa Rumah Dinas Gubernur Jawa Timur mulai dibersihkan untuk menyambut Gubernur yang baru, Kofi Fah Indar Perawansa. Semua bangunan dicat dengan warna putih. Sementara untuk bagian dalam masih dibiarkan dulu, menunggu petunjuk dari Gubernur yang baru nanti. Untuk menyambut Gubernur baru pada tanggal 14 Februari nanti, Dinas Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemprov Jatim hari ini mulai membersihkan semua bangunan dengan melakukan pengecatan warna putih untuk bangunan luar. Sedangkan untuk bangunan dan interior dalam masih dibiarkan dulu, menunggu petunjuk dari Gubernur yang baru, disesuaikan selera warna dan kesukaannya. Segala persiapan ini dilakukan agar Rumah Dinas Gubernur Jatim terlihat bersih. Kalau saya pelihara, mungkin saya akan menunggu petunjuk dari Pak Gubernur, Ibu Gubernur yang baru, beliunya berkenan dengan warna apa, dengan motif interior yang bagaimana, saya menunggu petunjuk beliunya, baru kita mengikuti aran beliunya. Sejumlah pekerja masih tampak melakukan pengecatan di semua sudut Rumah Dinas Gubernur. Rencananya pada tanggal 14 Februari nanti, usai dilantik, Gubernur yang baru akan berdoa di Masjid Alakbar, Surabaya, kemudian ke kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan Surabaya dengan diarak terlebih dahulu menuju Gedung Negara Grahadi. Pemirsa setelah masa jabatannya berakhir, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau Gus Ipul pindah dari Rumah Dinasnya. Gus Ipul akan belajar menjadi petani tomaceri usai purna tugas. Sementara soal karir politik, ia belum menentukan arah. Memasuki masa purna tugas sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengelar doa bersama dengan kerabat dan anggota Banser di Rumah Dinasnya di Jalan Imam Bonjol, Surabaya. Mesai doa bersama, Gus Ipul juga melakukan serah terima kunci Rumah Dinas pada staf Biro Umum dan pindah ke rumah pribadinya di kawasan Gayung Sari, Surabaya. Usai purna tugas, Gus Ipul berencana belajar menjadi petani tomaceri karena potensinya sangat besar. Sementara terkait karir politiknya, ia masih belum menentukan arah meski sudah banyak pihak yang mengajaknya. Ya, sebagai politisi tentu saya siap mengabdi di mana saja. Saya dulu pernah jadi menteri, pernah jadi sekjen partai, pernah juga jadi komisaris BRI, wakil gubernur dua periode, nah ke depan tergantung kesempatan yang ada gitu. Tetapi kan kesempatan itu bisa ada, bisa tidak di dalam dunia politik dan itu kita maklum gak ada masalah. Jadi kalau ada kesempatan tentu kita akan mengabdi, tapi kalau tidak ya kami ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, ingin mendukung pemerintah dengan mengembangkan suatu gerakan-gerakan yang memang bisa membuat hidup kita makin sejahtera. Istri misalnya itu membuat Fatma Foundation yang ingin bergerak, mengajak masyarakat peduli untuk membiasakan diri hidup sehat. Gusipul juga memastikan tidak akan menghadiri pelantikan gubernur jatim baru di Istana Negara pada Rabu besok karena ada keperluan. Namun ia mengaku sudah bertemu secara langsung dengan gubernur jatim terpilih, Kofi Faindar Parawansa. Selvi Wang, Aris Ramatua, CTV Pemirsa hari ini merupakan hari terakhir Soekarwo menjalankan tugasnya sebagai gubernur Jawa Timur selama dua periode. Gubernur yang akrab di sapa Pak Dekarwo ini pun menyempatkan diri datang ke gedung Gerahadi. Lalu apa yang dilakukan Pak Dekarwo setelah masa purna tugas? Pagi tadi reporter JTV Salfi Wang sempat berbincang dengan Pak Dekarwo dan berikut liputannya. 10 tahun memimpin Jawa Timur sebagai gubernur, Soekarwo menorehkan banyak prestasi yang luar biasa. Di antaranya penghargaan para Samya Purna Karyanugraha tiga kali berturut-turut, penghargaan Asta Berata Utama Pamong Praja dari Mendagri, serta penghargaan Corporate Awards. 12 Februari 2019 merupakan masa purna tugasnya sebagai gubernur Jawa Timur. Namun masih ada banyak hal yang ingin Pak Dekarwo lakukan untuk Jawa Timur. Ya Pak Mesa, saat ini saya bersama gubernur Jawa Timur Bapak Soekarwo yang sebentar lagi akan memasuki masa purna tugasnya. Lalu bagaimana kesibukan setelah Pak Dekarwo ini memasuki purna tugas? Saya akan berbincang dengan beliau ya. Pak Dekarwo, di hari terakhir ini apa sih yang dilakukan Pak Dekarwo di lingkungan Pemprov Jatim ini? Hari terakhir saya angkat-angkatan barang-barang, terutama buku-buku saya. Terus mengangkat beberapa teman-teman buat gambar lukisan yang diberikan kepada saya bentuk pertemanan itu. Jadi momen 10 tahun ini Pak Dekarwo, apa sih kira-kira yang diingat Pak Dekarwo mungkin ketika awal dulu mencalonkan gitu? Kesannya gitu Pak? Pertama kesan yang sangat mendalam, saya dengan istri saya dan keluarga tidak siap mencalonkan gubernur pada saat pimpinan saya dan sebagai orang tua saya, Pak Imam, menyarankan saya mencalonkan gubernur. Di masa seperti itu kemudian Pak Imam mengharapkan dan kami kemudian bismillah, baru kami merancang bagaimana sebetulnya untuk popularitas itu. Ketika perjalanan Pak Dekarwo, dari awal sampai hingga sekarang 10 tahun itu kan tentunya banyak halangan ataupun kesan-kesan gitu Pak Dekarwo. Saya satu kemudian dalam perjalanan itu memang tekad saya satu dengan tek lain makmur bersama wong jilik itu dan ABBD untuk rakyat. Kami memang berkomitmen pertumbuhan sendiri, kalau hanya pertumbuhan ekonomi itu menimbulkan disparitas kaya miskin. Tapi kalau kemudian pertumbuhan diikuti oleh pembangunan khusus untuk wong jiliknya, itu tidak menimbulkan eksklusif tapi menjadi inklusif, yaitu memperhatikan yang kecil itu. Untuk Jawa Timur ini apa sih masih yang diharapkan dari seorang Pak Dekarwo untuk Jawa Timur mungkin yang apalagi yang masih harus dibangun gitu? Ada tiga tantangan di sekarang ini. Satu yaitu bonus demografi. Kedua pendapatan kita di akhir 2019 sudah sekitar 4.100 USD. Dan kemudian kita sudah masuk pada tahap namanya revolusi, poin zero itu revolusi tentang digital ini. Maka yang harus dibenahkan adalah SDM. Pendidikan vokasional harus ditambah. Mungkin ini yang ingin diketahui semua masyarakat Jawa Timur ini. Setelah ini apa yang akan dilakukan Pak Dekarwo setelah purna tugas? Saya masih ada tanggungan menulis, menyelesaikan dan menyempurnakan buku saya yang ke-8. Apa Pak Dekarwo judulnya ini Pak Dekarwo? Yaitu membangun nilai tambah di dalam industri pengelolaan berbasis agro dengan bahan baku dari Jawa Timur dan Indonesia. Sudah berapa persen ini bukunya Pak Dekarwo? Memang masih baru 60 persen, karena saya harus ngecek pendekatanannya namanya supply chain itu memproduk sesuatu itu sesuai dengan permintaan. Mungkin di bidang politik Pak Dekarwo, apakah masih terus atau bagaimana ini Pak Dekarwo? Ya kalau prinsip saya kan masih jadi ketua DPD Partai Demokrat. Tapi saya ini bukan seorang politikus yang memang hanya di situ, tapi justru yang di bidang politik saya ingin menambah suara Partai Demokrat di DPRD maupun DPRD Kabupaten Kota, DPRD Produksi maupun DPRD. Kalau keluarga ini, apa sih yang diingatkan dari Pak Dekarwo setelah purna tugas ini? Semuanya Pak. Iya jadi anak saya yang dari Australia, SMS, WA, terus dia senang bisa banyak kumpul dan banyak ketemu lagi. Yang anak saya pertama punya anak, cucu-cucu saya, sudah gede-gede, ya huri, begitu saya ingin kumpul sama keluarga. Saya ini punya kesenangan kumpul keluarga dan makan masakan di rumah. Itu, iya ada ibu, ada kita sendiri, saya paling bisanya goreng nasi. Setelah 10 tahun ini gimana Pak Dek, rasanya melihat rumah sendiri? Sewenang, wototo-toto, malam, kita itu mulai, wototo-toto di rumah itu mulai tanggal 5. Minat Februari, tanggal 7, terus baru, mulai tanggal 7. Sudah tidur di rumah? Iya, tanggal 7. Kangen rumah berarti? Iya. Tanggal 7 itu sudah, di rumah masih-masih pura-pura anda, masih belum ditoto semua, nyaman begitu. Pak Dek, terakhir ini mungkin pesan untuk masyarakat Jawa Timur ini, Pak Dek, apa sih? Masyarakat ini masyarakat yang luar biasa. Satu, ada tiga hal yang, satu masyarakat ini masyarakat yang menyenangi silaturahimu, seorang mu pakat, daripada dia punya budaya konflik, cara hidup kekerabatan seperti ini, persaudaraan seperti ini, menjaga nilai-nilai keterbukaan dan egalitarian seperti ini, menjaga peluaranisme seperti ini, menjaga rasionalitas dan humanis menjadi bagian gabungan. Dan rasionalitas saja juga tidak cukup, tapi humanis itu bagian daripada kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Baik, terima kasih Pak Dek untuk waktunya. Dan pemirsa, itu dibincang-bincang singkat saya bersama Bapak Gubernur Jatim, Bapak Soekarwo yang sebentar lagi akan memasuki masa purna tugas. Dan pemirsa Kota DPRD Jawa Timur menilai Gubernur Jawa Timur Soekarwo merupakan sosok yang inspiratif. Informasi hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Pocok Pintu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masuk angin kau. Masuk angin kau. Masuk angin. Ya, ngombi. Herbangin. Ini aku masuk angin, ya, herbangin ini ngulung aku. Rasu jahatnya nyus, anginnya langsung cuus. Wah, bener tak sodik, aku segera mana? Masuk angin, ya, herbangin. Ojo lali, rek. Udah ga tiba juga? Eh, melok-melok, Kak. Hidang, melok-melok yang terpendam. Pemirsa Ketua DPRD Jawa Timur menilai Gubernur Jawa Timur Soekarwo merupakan sosok yang inspiratif. Karena berhasil membangun hubungan politik yang kondusif. Selain itu, Pak Ade juga mampu membangun persamaan dengan legislatif dalam membangun Jawa Timur ke depan. Pak Ade ini tidak hanya sejarah dari segi hubungan, ya, Gus. Ketua DPRD Jatim Halim Iskandar mengatakan, Pak Ade Karwo memiliki kelebihan dalam pola komunikasi. Sehingga bisa memahami dan bersinergi dengan legislatif dalam membangun Jawa Timur. Pak Ade selalu mencari persamaan, bukan perbedaan. Sehingga membuat hubungan Gubernur dengan lembaga legislatif cukup bagus. Pihak legislatif sangat berterima kasih dengan Pak Ade Karwo yang telah memberikan banyak inspirasi pada masyarakat Jawa Timur. Kenapa Pak Ade kok punya pola hubungan yang bagus dalam komunikasi? Kuncinya satu ternyata setelah kita belajar. Pak Ade itu selalu berusaha mencari persamaan. Bukan mencari perbedaan. Ini yang saya peroleh dari selama perjalanan bermitra dengan Pak Ade Karwo sebagai Gubernur Jawa Timur. Itulah makanya hubungan antara Gubernur dengan lembaga legislatif di provinsi. Sangat bagus, sangat sinergis, sangat bisa memahami dan saling menghargai. Sementara itu ketua fraksi PDIP DPRD Jatim Sriuntari menilai sosok Pak Ade Karwo membuat Jatim aman dan kondusif dengan pemikirannya yang konstruktif, harmonis dan kritis. Selain itu Pak Ade Karwo juga mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan perbedaan. Bersama dengan Pak Ade Karwo yang telah kita lalui bersama-sama dengan kritis, konstruktif dan harmonis. DPRD Jatim berharap Gubernur Jatim yang baru nanti bisa melanjutkan pekerjaan rumah yang masih ditinggalkan Soekarwo Gus Ipul. Dewi Imro Atin, JTV Pemirsa kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Soekarwo selama 10 tahun memiliki kesan tersendiri bagi dua perguruan tinggi negeri di Surabaya. Pak Ade Karwo dinilai sebagai sosok Gubernur yang memahami Jawa Timur lengkap dengan data yang akurat. Rektor ITS Joni Remana mengakui jika 10 tahun kepemimpinan Pak Ade Karwo sangat berkesan. Keberadaan Pak Ade Karwo sangat membantu karena kerap memaparkan fakta di lapangan lengkap dengan data penunjang. Pihak ITS yakin jika apa yang telah dilakukan Pak Ade Karwo akan membuat Provinsi Jawa Timur lebih baik. Pak Ade Karwo adalah sosok yang luar biasa, pemimpin yang memahami betul apa yang terjadi di masyarakat dan wilayahnya secara baik dan sangat detil lengkap dengan datanya. Karena itu tentu kita sangat kehilangan dengan berakhirnya jabatan beliau. Namun demikian kami percaya bahwa apa yang telah beliau tanam ini akan bermanfaat bagi kemajuan Provinsi Jawa Timur di masa yang akan datang. Hal senada diungkapkan Rektor Unair Muhammad Nasih. Menurutnya di tangan pria kelahiran Madiun tahun 1950, Jawa Timur menjadi provinsi yang lebih maju. Gadiran Pak Ade Karwo juga membuat kerjasama antara dokter RSUD Dr. Sutomo dengan Fakultas Kedokteran Unair bisa terjalin baik. Kerjasama selama ini sungguh luar biasa. Yang sangat berkesan adalah tentu saja terutama ya kerjasama kita Unair dengan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Di mana kami semua bertugas untuk mencetak dokter-dokter yang itu kemudian gak bisa lepas dari Rumah Sakit Dr. Sutomo dan kerjasamanya sungguh luar biasa baiknya. Usai purna tugas, Pak Ade Karwo akan menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair. Bukan hanya dosen, aja tiga anak itu juga diminta menjadi pembimbing mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhir. Atiko Hasan, JTV Pemirsa selama 10 tahun memimpin Jawa Timur. Sosok gubernur Jawa Timur Soekarwo memiliki kesan tersendiri bagi sejumlah forkopimda dan bawahannya. Berikut kesan-kesannya seperti yang disampaikan kepada reporter JTV, Ayul Andiun. Saya mengikuti Pak Ade selama 152 hari, luar biasa. Beliau pimpinan yang memang sangat dicintai dan sangat dekat dengan masyarakat. Dan saya ingin meniru gaya kepimpinan beliau. Yang paling berkesan apa Pak? Beliau sangat dekat dengan masyarakat. Dan luar biasa. Dan semua butuh mengenal gaya pimpinan beliau. Pak Ade Karwo, orang yang sangat luar biasa. Yang selalu meneguhkan untuk masyarakat Jawa Timur. Yang selalu memberikan semangat untuk masyarakat Jawa Timur. Dan Ude Karwo yang sangat biasa semuanya yang lembut. Dan memberikan situasi yang lembut juga di hati kita semua. Yang paling dalam beliau sangat santun sekali. Dan dekat dengan hak kita semua. Gubernur Pak Ade Karwo ini adalah seorang gubernur. Yang sangat detil di dalam. Menyelesaikan permasalahan. Dan beliau sangat santun. Beliau bisa sebagai bapak. Bisa sebagai orang tua. Bisa sebagai guru. Dan pada suatu saat juga bisa sebagai teman atau sahabat. Pada saatnya beliau juga sebagai komandar. Karena beliau mempunyai pengalaman yang cukup di dalam dioperasi. Mulai dari staff sampai ke gubernur. Selagi-lagi beliau adalah seorang gubernur yang komplit. Dan tentunya mempunyai kemampuan di dalam menghafalkan angka-angka. Paling berkesan kepada kami adalah semua staff. Karena setiap menghadap beliau mesti harus siap berdata. Jadi kadang-kadang kita ini merasa kurang. Karena begitu menghadap beliau mesti harus siap berdata dan detil. Jadi yang selalu kita lakukan setiap dipanggil atau dihajar diskusi memilih. Kita harus siap berdata. Karena beliau sangat detil dan sangat hafal ke semua sektor. Lalu kali ini saya menemukan seorang gubernur yang betul-betul sangat memikirkan sekali tentang kesejahteraan rakyatnya. Apalagi kalau mengatakan tentang angka, maka tidak ada yang kalahkan ke Bulu Jawa Timur. Kami tidak menghafal seluruh angka tentang inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan segala macam. Tapi beliau dengan telitinya bisa memahami itu. Kesan-kesan yang paling mendalam sendiri apa? Yang mendalam sendiri beliau itu kepedulian yang luar biasa tinggi. Jadi kalau saya saja tidak kelihatan sehari, beliau pasti menanyakan hari sehat atau sembuh. Jadi saya pikir ciri-ciri pemimpin yang luar biasa seperti beliau belum pernah saya temukan. Pemirsa di mata staf yang sehari-hari membantunya, sosok Soekarwo yang menjabat sebagai gubernur Jawa Timur selama dua periode, diakui sebagai sosok yang sabar dan disiplin. Masa jabatan Pak Dekarwo resmi berakhir hari ini dan akan digantikan ke Viva Indar Parawansa. Sebagai gubernur Jatim selama dua periode atau 10 tahun menjadikan sosok Soekarwo. Memiliki kesan tersendiri bagi orang-orang yang berada di sekitarnya, termasuk staf sopir yang sehari-hari mengantarkan gubernur ke berbagai lokasi. Pak Dekarwo dikenal sebagai sosok yang intelektual, sabar dan disiplin. Menurut saya Pak Dek itu orangnya kan pinter, jadi sabar juga gitu loh orangnya. Penuh pengertian lah dalam arti. Tapi kalau memang ada kesalahan, dia juga ngasih tahu ya, ngasih tahu dalam arti. Dikasih solusi juga gitu. Jadi nggak asal menyalahkan, nggak asal marahin, tapi juga ngasih solusi. Jadi yang betul gini, gini, gini gitu orangnya. Enak juga orangnya. Insya Allah banyak senengnya. Saya selama ikut 10 tahun, nggak pernah dimarahin juga. Nggak pernah, nggak pernah. Samping baik, saya juga orangnya kalau memang bekerja harus profesional juga. Jangan sampai bikin kesalahan lah, dalam arti kan gitu. Betul, disiplin juga. Jadi keseharian kita apa ya, itu yang kita lakukan. Dan jangan sampai membuat kesalahan gitu lah. Hal yang sama juga dirasakan Waluyo, staf rumah tangga Pemprov Jatim yang sehari-hari menyiapkan keperluan gubernur, baik di ruang kerja maupun acara rapat. Kecanya ya, kita ya senang sekali. Soalnya Bapak itu orangnya ya disiplin, sangat apa itu, baik sama bawaan seperti kita-kita ini gitu. Kalau Bapak itu kalau masalah minum, kopi, kopi hitam, ya sama gulat, rendah kalori gitu. Kalau yang minuman seperti jus, Bapak itu favoritnya jus. Alhamdulillah kita selama melayani Bapak 10 tahun, nggak pernah dapat marah sama Bapak. Seperti diketahui, 12 Februari merupakan berakhirnya masa jabatan Pak Dekarwo dan Gus Ipul sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, setelah memimpin selama 2 periode atau 10 tahun. Selvi Wang, Aris Rahmatullah, JTV. Pemirsa 10 tahun masa kepemimpinan Soekarwo Saifullah Yusuf sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur juga mendatangkan kesan tersendiri bagi masyarakat kalangan bawah. Berikut kesan-kesannya seperti yang disampaikan kepada reporter JTV Ainul Hilmiah. Pak Dekarwo secara kronologis pada masyarakat, beliau sebagai gubernur Jawa Timur sekarang sudah lengsir. Saya kira bagus sekali komunikasi aktif dengan masyarakat, komunikasi aktif dengan pemerintahan yang lain dari atas ke bawah, dari bupati dan wali kota juga bagus. Saya kira program-program beliau sebagai gubernur juga bagus kalau masyarakat tidak ada selisih paham dan tidak ada misalnya misunderstanding, semua dengan jalan lancar tidak ada masalah. Selama kepemimpinan Pak Dekarwo selama 10 tahun cukup baik ya, apalagi pada saat Pak Dekarwo meresmikan titik 0 yang ada di kota Surabaya, di mana kita jadi tahu kalau Surabaya itu punya titik 0 dan sekarang tempat itu kan jadi suka dipunjungi anak-anak muda untuk berselfie, ya begitu. Menurut saya pribadi sih ya biasa-biasa saja. Karena nggak ada perubahan yang signifikan atau yang wow. Walaupun kabar-kabarnya denger-dengar, mereka kontennya di Jawa Timur udah mulai naik dan lain sebagainya, cuma saya pribadi sih nggak merasakan seperti itu. Apa yang dikatakan, apa namanya dirasakan pada Pak Dekarwo berangkali UMKM ya. UMKM dari Jawa Timur juga cukup membungi dan berjalan dengan baik. Istilahnya apa yang dikatakan, apa yang diadukan program untuk kemerasakan masyarakat itu UMKM. Dan dengan di situ, beliau sebagai gubernur dan kepada masyarakat bersambung, sambung rasa. UMKM memang dibutuhkan sekali dari masyarakat kecil sampai perkotaan, dari desa sampai perkotaan. Program yang menurut saya sangat membantu seperti program pemutihan ya terhadap STNK Kendaraan Bermotor. Di situ saya sebagai masyarakat merasa sangat terbantu sih, dan juga kita jadi lebih taat pajak karena sanksi pajak yang bisa dihapuskan. Program paling dirasakan ya paling pemutihan untuk kendaraan bermotor itu macam. Cuman ya antrinya nggak nguhati Pak, terus banyak pungli lah. Masih ada pungli-pungli yang legal, yang illegal. Saya kira programnya sudah jelas kalau yang kurang ditambahi, yang pas harus ditambahi lagi. Jadi saya kira Bukau Viva selaku gubernur yang baru terpilih nantinya tanggal 13 akan dilantik. Itu pun insya Allah Bukau Viva bisa memenuhi syarat sebagai sosok gubernur. Soalnya orang asli Surabaya, saya kira itu. Saya berharap dengan pelantikan Bukau Viva nanti masyarakat di Jawa Timur bisa lebih meningkat ya dari segi perekonomian, dan juga para pengusaha-pengusaha muda dipermudah juga dalam mengembangkan usahanya, dan juga berharap supaya nanti tidak sering terjadi banjir lagi lah khususnya di kota Surabaya. Tolong diperhatikan dari sisi-sisi yang kurang menjolok dari sisi Jawa Timur, ini kan budayanya sebenarnya itu sangat kaya. dari tariannya, reok, dan lain sebagainya, dari tarian jarak kebang, dan lain sebagainya itu masih kurang tersorot. Di budaya-budaya anak bangsa sekarang kurang mengenal yang namanya seni. Pemirsa pembunuhan bos Laundry Esther Lili Wahyuni direkonstruksi. Informasinya usai pariwara pojok pitu segera kembali di segmen Surabaya hari ini. Masa mie, gak cuma itu-itu aja, pakai mie burung darah, bebas berkreasi. Enak untuk semua. Mie burung darah, enaknya nyambung terus. Pasang jolok, ya. Masang jolok, pasang jolok. Apa kabar yang aku tepuliknya, malu, anggel. Eh, eh, eh. Kok jolong anak bukti, nih? Alah, bukong gampang, kok ngeternok. Mas, mas. Apa berajak awak? Gawes, ngerti, nih, marbuah ini, bu. Hehehe, hehehe, ini anggul. Enak bukti, nih, bukong. Wontan, wontan. Jolok. Niki wontan bukti, oke. Pemirsa sidang pembacaan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum kasus pencemaran nama baik yang menjerat Ahmad Dhani di pengadilan negeri Surabaya selasa pagi berlangsung ricuh. Ahmad Dhani, usai menjalani sidang dan hendak memberikan keterangan pers tidak diperkenankan oleh jaksa. Kericuan terjadi antara penasehat hukum dengan jaksa dan nyaris bentrok di luar ruang sidang. Ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini bukan. Jangan, 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 jangan. Kericuan dalam sidang Ahmad Dhani ini terjadi ketika politisi Gerindra sekaligus musisi ini hendak memberikan keterangan pers usai menjalani sidang eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum. Namun saat akan memberikan keterangan pers, pihak jaksa langsung menggiring Ahmad Dhani ke mobil tahanan. Perlakuan jaksa ini membuat tim penasehat hukum yang berada di samping Ahmad Dhani pun langsung melakukan protes. Adu mulut antara penasehat hukum dengan jaksa yang melakukan pengawalan terhadap Ahmad Dhani pun tak terelakkan. Tak hanya terjadi di dalam ruang sidang, kericuhan berlanjut hingga di luar ruang sidang saat Ahmad Dhani digelandang ke mobil tahanan. Pihak penasehat hukum yang turut mendampingi tidak diperkenankan masuk oleh kejaksaan sehingga terjadi kericuhan dan nyaris pentrok dengan pihak jaksa. Penasehat hukum Ahmad Dhani berpedoman jika Ahmad Dhani bukan berstatus sebagai tahanan dalam kasusnya di Surabaya. Sementara itu dalam eksepsinya tim penasehat hukum terdakwa Ahmad Dhani menilai bila dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat dan kabur. Altwin Rahadian, ketua tim penasehat hukum terdakwa mencatat ada lima poin eksepsi yang cacat dalam dakwaan jaksa. Ada beberapa poin yang kita catat tadi soal penerapan pasal. Yang menurut kita keliru. Yang kedua tidak ada penanggalan. Itu syarat-syarat formil. Terus kemudian tidak diurai secara lengkap bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Yang ada di dalam dakwaan hanya Ahmad Dhani membuat vlog video. Bukan tuduhan pidananya. Kan tuduhan pidananya pasal 27 E3. Mentransmisikan. Mendistribusikan. Kapan itu mentransmisikan tidak ada dalam dakwaan. Bagaimana dia melakukan mentransmisikan tidak ada dalam dakwaan. Atas eksepsi ini, majelis hakim yang diketuai Anton Widio Priyono akan memberi waktu kepada jaksa pada sidang berikutnya untuk memberikan tanggapan atas eksepsi penasehat hukum Ahmad Dhani. Seperti diketahui, Ahmad Dhani ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim bermula dari ucapan idiot yang dilontarkan dalam vlog Ahmad Dhani saat aksi tagar 2019 ganti presiden di Surabaya beberapa waktu lalu. Vlog tersebut kemudian dilaporkan oleh elemen masyarakat koalisi bela NKRI ke Polda Jawa Timur atas tuduhan pencemaran nama baik. Fahur Razi, CTV Pemirsa banyaknya pemberitaan Ahmad Dhani terdakwa dugaan kasus pencumaran nama baik. Sejumlah awak media yang biasa meliput di rutan Medaeng Waru Sidoarjo mendapat surat curahan hati Ahmad Dhani saat berada di dalam rutan. Surat bertuliskan di printer ini berisi curhat dan keluhan Dhani yang mempertanyakan kepada media kenapa dirinya ditahan di rutan Medaeng. Surat curhat ini disampaikan oleh Ahmad Dhani saat dirinya kembali ke rutan kelas 1 Surabaya di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo seusai menjalani persidangan di pengadilan negeri Surabaya selasa siang. Masih menggunakan kemeja putih yang dipakainya saat sidang, Dhani langsung menjelaskan isi hatinya sesaat setelah turun dari mobil tahanan Kejaksaan Tinggi Surabaya. Pantolan Grupen Dewa 19 ini menegaskan jika dirinya ditahan di rutan kelas 1 Surabaya atau rutan Medaeng bukan dalam rangka menjalani fonis. Suami Bulan Jamila ini hingga kini masih mempertanyakan kenapa dirinya ditahan di dalam rutan Medaeng. Padahal menurutnya dirinya bersama tim kuasa hukum yang tengah mengajukan banding terkait dengan kasus yang terdahulu yang sudah difonis oleh Majelis Hakim selama satu setengah tahun penjara. Apa yang disampaikan di dalam surat curahan hatinya di selembar kartas yang tersebar ke sejumlah media sosial itu benar adanya. Dhani hingga kini belum mengetahui penyebab dirinya ditahan di rutan Medaeng Sidoarjo selama 30 hari. Mas Dhani, surat-suratnya itu gimana mas? Benar, benar. Mas intinya gimana mas? Yang intinya saya ditahan di sini tanpa saya tahu sebabnya apa. Ditahan 30 hari. Saya bukan menjalani fonis. Perlu diingat, saya bukan menjalani fonis. Jadi perlu ditanyakan pada media kenapa saya di sini ditahan 30 hari. Saya tidak sedang menjalani fonis. Itu di atas sebelum rutan mas ya? Ya, ya. Dhani juga meminta kepada awak media agar mempertanyakan keputusan yang dianggap tidak lazim tersebut ke pihak terkait. Kenapa dirinya ditahan di rutan Medaeng Sidoarjo? Usroks Indra, CTV. Pemirsa gugatan kelas action 350 warga, perumahan wisata Bukit Mas, kecamatan Lakar, Santri, Surabaya berbuntut panjang. Pengembang PT Bina Maju Mitra Sejati melakukan gugatan balik terhadap warga. Pengembang mengungkapkan kenaikan iuran sudah disetujui 1.200 warga dan disesuaikan dengan jaminan kebersihan dan keamanan. Gugatan balik itu dilakukan pengembang PT Bina Maju Mitra Sejati ke pengadilan negeri Surabaya selasa sore. Pengembang perumahan wisata Bukit Mas ini menggugat 350 warga yang mengajukan gugatan kelas action. Warga tak terima ditarik iuran 2 juta rupiah per bulan. Pada sebelumnya iuran hanya 100 ribu rupiah per bulan. Wale Mintarja, kuasa hukum pengembang mengatakan, kenaikan iuran yang dilakukan pada tahun 2018 itu sudah disesuaikan dengan jaminan kebersihan dan keamanan lingkungan, serta disesuaikan setiap tahunnya dengan naiknya UMR, listrik, BBM, dan inflasi. Bahkan, dari 1.495 warga perumahan wisata Bukit Mas, 1.200 warga aktif membayar iuran. Gugatan kelas action 350 warga itu dinilai tidak sesuai fakta, karena hanya ada 30 orang saja yang mengajukan gugatan kelas action. Kita tetap akan melanjutkan sampai proses ini selesai, dan selain itu kita telah mengajukan gugatan balik atas 350 orang yang mengatasnamakan warga perumahan wisata Bukit Mas. Bukan gugatan balik, mereka yang belum melakukan pembayaran. Jadi, uang prestasi, uang prestasi kita menggugat senilai 25 M500 sekian. Terhadap 350 orang? Bukan, terhadap 5 orang yang katanya, konon katanya mewakili warga. Oh, gitu. Sebelumnya, 350 warga perumahan wisata Bukit Mas mengajukan gugatan kelas action terhadap PT Bina Maju Sejati selaku pengembang perumahan karena tidak terima, ditarik iuran 2 juta rupiah per bulan. Padahal sebelumnya iuran hanya 100 ribu rupiah per bulan. Fahorozi, JTV Pemirsa untuk memastikan detail kronologi pembunuhan Bos Laundry, Esther Lili Wahyuni, penyidik unit Jatandas Polres Tabasurabaya, menggelar rekonstruksi di Jalan Simpang, Darmo Permai Selatan, nomor 15. Dalam reka ulang itu, sebanyak 41 adegan yang dilakukan oleh kedua pelaku. Dalam reka ulang, dua pelaku Saif Rizal alias Ijang, warga Tamba Gresik, dan Muhammad Ari alias Mat, warga Bawean Gresik, diawali dengan kedatangan pembunuhan Bos Laundry, Esther Lili Wahyuni, di rumah usaha Jalan Simpang, Darmo Permai Selatan, gang 15, nomor 213. Rekonstruksi yang digelar unit Jatandas Polres Tabasurabaya ini menggabarkan detail kronologi awal dari percek cokan, perencanaan, eksekusi pembunuhan, hingga pembuangan mayat korban yang dilakukan oleh kedua pelaku. Secara detail, rekonstruksi ini diketahui sebanyak 41 adegan, terdiri 38 cuplikan di rumah usaha dan tiga bagian di Romo Kalisari. Melalui rekonstruksi ini, para penyidik semakin yakin jika pembunuhan telah direncanakan oleh pelaku. Ada 41 adegan, 38 diadekan di TKP, di Simpang, Darmo Permai Selatan. Kemudian yang tiga adegan adalah ketiga pembuangan jenazah, pembuangan mayat di Romo Kalisari. Dengan adegan rekonstruksi ini, penyidik tambah yakin bahwa pembunuhan itu adalah telah direncanakan oleh kedua pelaku. Dari hasil rekonstruksi, penyidik menjerat kedua pelaku dengan pasal 380 KUHP tentang pembunuhan berencana. Keduanya di ancam hukuman minimal 20 tahun, seumur hidup hingga hukuman mati. Yusmanawindarto, CTV Pemirsa kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama dengan kami di Pocok Pitu. Pemirsa kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama dengan kami di Pocok Pemirsa. Pemirsa kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama dengan kami di Pocok Pemirsa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pocok Pocok Pemirsa. Terima kasih. 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 luka saja tetap juga iya tapi masuk ke pagar dalam itu yang paga tali rambut kondisinya gimana informasinya patah katanya tulang tapi untuk secara baliknya saya tidak paham itu ada di mana posisinya tidak paham saya mas saya tidak lihat memang meski sempat ada korban luka namun pelaksanaan pacuan kuda tetap dilaksanakan oleh panitia panitia tidak melakukan evaluasi pengamanan hingga berujung tewasnya Mahda Akhil Banzema anak berumur 7 tahun pada keesokan harinya Ahmad Arief CTV pemirsa sesaat lagi kami akan memiliki informasi terkini seputar petani rumput laut di Sidoarjo tetap bersama dengan kami di pojok itu tersangka panas angel dipalekno nantahanan wedo barik diperlakon podo karutahanan diani ganggu poyo joko-joko kinkas jatin ngonono semprotan nang jiran-jiran daerah kali sembiwati desaiku amber boleh ga isok napong tukipan udan dikepakno gawi dioko momen royo an-angpo sehari puncak musim penghujan petani rumput laut di wilayah terpencil Kabupaten Sidoarjo merugi hingga 50% dari musim kemarau kerugian separuh tersebut dari cuaca yang tidak menentu apalagi lahan tambak yang ditumbuhi rumput laut terkena banjirop menurunnya penghasilan rumput laut ini sudah dirasakan oleh petani rumput laut di Dusun Tanjung Sari desa kupang kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo penurunan hasil pengeringan rumput laut sudah dirasakan sejak memasuki musim penghujan pada bulan September 2018 lalu jika di musim kemarau yang lalu petani rumput laut bisa mengeringkan rumput laut mencapai 400 hingga 600 ton dalam satu bulan namun memasuki musim penghujan dengan cuaca tidak menentu ini hanya bisa mengumpulkan rumput laut 150 hingga 200 ton rumput laut turunnya hasil pengeringan otomatis mengurangi pendapatan para petani rumput laut di wilayah pesisir Sidoarjo di kawasan Jabon tak hanya berkurang hasil pengeringan rumput laut yang telah tumbuh di area pertambakan mengalami rusak karena adanya banjirop datangnya dari laut untuk harga bahan baku rumput laut mentah saat ini sebesar 6.000 rupiah hingga 7.000 rupiah per kilogramnya bahan baku rumput laut ini dijual ke perusahaan hingga melalui jalur ekspor petani rumput laut berharap pihak pemerintah mendengar keluhan puluhan pekerja rumput laut agar membantu dalam pemasaran bahan baku rumput laut dengan demikian petani rumput laut di desa-desa terpencil ini bisa mengangkat ekonomi warga khususnya para ibu-ibu Mujianto Prima di JTV Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri Pocok Pitu selasa 12 Februari 2019 Jangan lupa follow akun Twitter kami di at Redaksi JTV, Instagram Pocok Pitu, serta Facebook kami di Redaksi Spasi JTV untuk berbagi informasi, saran, dan kritik Anda juga bisa menyimak berita-berita Pocok Pitu lebih lengkap di www.pocokpitu.com Saya Ratan Nurlia, makhluk kuryang bertugas, pamit undur diri, selamat malam, dan salam JTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!